hai 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 ya kita Hai bahas tentang studio di banjir in Ukraine supra-renalist jadi memang lokasi telanjar ini ada di atas ini jal jadi ini ada tiga bagian ada tiga bagian GFR glomerulosa nanofarsikular dan retikularis dan retikularis dan 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 jadi retikularis ini dekat medula medula terlihat terang karena si dan tetap terang tetap tetap o o i itu selanjutnya terwala 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 follicle 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 ukuran variatif ya isi follicle-nya itu ada koloid colloid acidophil itulah jadinya merah muda ya pada pembesaran 400 terlihat adanya lapisan kuboid selapisnya kuboid selapis ini merahakan sel follicle sel follicle atau principal sebagai penghasil hormon tiroidnya yang ini para tiroidnya ini adanya shift cell shift cell tuh pucat adanya sel yang agak berwarna gelap oksifil sel gelap jumlah sedikit dibandingkan dengan yang shift tadi mayor jadi ini susunannya berkelompok oke hipofisis serebri hipofisis serebri ini adalah adeno hipofisis dan neuro hipofisis jadi jadi yang warna disini ya adeno hipofisis lalu neuro hipofisis yang biru ini jadi ada pars distalis pars distalis ini ada dua tipe cell ada chromophob yang warna biru ini situ plasma kosong ada juga yang chromophil chromophil ini acidofil orange dan juga ada basofil 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 umu ya sel chromophil ini dominan dibanding chromophil ada parsnirvosa parsnirvosa ini nukleus lebih panjang selesai oke selanjutnya imunitasnya ada lymphonodus lien tonsil paratina dan timas ya ini lymphonodus ini dibungkus ya oleh kapsul kapsul jaringan ikat padat ya terus di cortex itu lebih gelap dan ada juga medula 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 ini trung cortex ini banyak nodulus banyak nodulus banyak nodulus dipisahkan jaringan jaringan ikat trabekula dan sinus trabekula lalu bagian cekungan adalah yang disebut dengan hilus lalu ada lien lien ini nama lainnya limpa ini ada kapsul kapsul dan trabekula itu lebih tebal dan sedikit otot boros lalu ada agregasi norus lymphoid agregasi 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 inilah pulpa alba putih ya terdapat pusat germinal di tengahnya ini pusat germinal ini pusat germinal lalu ada arteri centralis di pinggir nodulus lymphoid anjaman silver membentuk pulpa berubrah merah atau pulpa limpa dari anjaman seluler diffus ada ada tonsil panatina ini tidak dibungkus kapsul tapi bungkusnya itu ada epithel squamos komplek non-cornifikasi ada alur-alur alur-alur yang dalam atau cryptus tonsil kalau dibawa epithel terdapat nodulus lymphoid yang tersebar di sepanjang cryptus ini nodulus epithelnya tadi ya di bawahnya epithelnya lalu timos ya timos ini trabekula membagi kelanjar timos menjadi trabekula membagi kelanjar timos menjadi banyak nodulus trabekula setiap nodulus terdiri dari cortex yang truklus gelap dan medula jadi ada cortex dan medula medula ada mengandung yang namanya cortex tadi gelap medula itu terang ada ada yang namanya corpus colum timicum atau hasali yang merupakan ciri khas kelanjar timos ini yang tidak sama dengan arteri eferen terus ada sedikit limfosidnya di medula dibanding cortex namun ada epithel leositus reticularis yang lebih banyak berbanding cortex selamat menikmati Terima kasih.